Halo semuanya, balik lagi dengan saya Rizky, dan di video kali ini kita akan membahas custom ROM dari Lineage OS. Ya, ini merupakan update terbaru dari Lineage OS. Buat teman-teman yang menyukai konten-konten seputar teknologi dan seputar gadget, jangan ragu-ragu langsung aja klik tombol subscribe-nya. Oke, pertama di sini kita cek dulu untuk versi Android yang digunakan oleh OS ini. Dan ini adalah Lineage OS yang versi 18.1 Fork Edition. Kemudian OS ini menggunakan base Android 11 dan kernel yang digunakan, yaitu kernel 4.4.274 dari Darkonah. Jujur di sini saya kurang puas dengan performa kernel yang diberikan oleh OS ini. Nanti akan kita tes untuk performa gaming dan untuk hasil tes performanya juga. Pertama di sini kita bahas dulu untuk display interface dan juga fitur yang diberikan oleh Lineage OS. Pertama di sini dari display interface, ini masih khas banget dari AOSP di bagian home screen. Kemudian di bagian status bar di sini juga masih sama. Dan ini masih sama juga dengan versi-versi Lineage OS yang sebelumnya. Di bagian volume bar di sini juga masih khas banget dengan AOSP. Kemudian untuk recent apps, nah ini yang saya suka dari custom ROM dari Lineage OS. Yaitu dia adanya shortcut untuk hapus semua di bagian bawah. Jadi kita tidak perlu men-scroll di paling kiri untuk hapus semua recent apps atau clear call-nya. Kita tinggal tap aja di bagian sini. Ini menurut saya mempermudah. Dan sayangnya di OS ini tidak tersedia untuk fitur kustomisasi khusus. Di sini di bagian tampilan kita bisa men-setting sedikit aja sih. Di sini terdapat gaya dan wallpaper. Kemudian kita dapat mengubah font, layar kunci. Dan di sini ada quick setting, ada sedikit settingan yang dapat kita lakukan. Kemudian kita masuk di bagian sistem. Di sini juga ada sedikit settingan untuk meng-custom sedikit dari display interface HP kita. Di sini terdapat tombol ya. Di sini kita bisa mengotak hatinya untuk pindahkan menekan tombol home itu akan kemana. Dan tombol menu itu akan kemana. Kemudian di profile system di sini ada mobil senyap dan standar. Ada status bar juga di sini kita dapat merubah di bagian status bar. Namun di sini cuma ada settingan-settingan basic aja ya. Seperti merubah icon, kemudian posisi jam. Merubah gaya baterai dan menampilkan presentasi baterai. Di sini kita tidak bisa melakukan kustomisasi. Seperti menambahkan gambar di bagian quick setting dan settingan-settingan advanced lainnya. Oke, itu aja sih yang diberikan oleh OS ini guys. Kemudian di tap dan tahan di bagian home screen. Di sini juga ada 3 shortcut. Ada style layer utama, kemudian ada widget, dan ada gaya dan wallpaper. Kita intip di bagian wallpaper, di sini cuma tersedia beberapa wallpaper aja. Dan menurut saya ini jelek-jelek sih untuk gaya wallpapernya. Dan seperti OS lain, di sini ada gaya, peta, dan jump. Yang saya suka ini ada di clock style-nya. Di sini ada banyak banget pilihan untuk clock style-nya guys. Oke, dan lanjut kita bahas untuk performa yang diberikan oleh OS ini. Biasanya Linux OS itu terkenal dengan performa yang pencang. Dan tadi saya sudah tes performa, langsung aja kita cek untuk hasil tesnya. Oke, di sini saya tes dengan GPU benchmark dan OS ini mendapatkan skor yang cukup, yaitu di 433.200. Kedua, saya tes dengan menggunakan CPU throttling dan ini hasilnya. Nah, kita bisa lihat di bagian grafik performanya, ini tidak bagus ya. Pertama di sini dia tinggi, namun di beberapa menit berikutnya performanya itu nge-drop guys. Performanya turun, kemudian naik sebentar dan turun lagi. Kita lihat di bagian hasil performanya, maksimal ada di 121,401 Gips. Rata-rata ada di 101,976 Gips. Dan performa minimalnya itu ada di 89,351 Gips. Ini performa yang jelek menurut saya, karena di minimalnya ini ada di bawah 100. Dan tadi saya sempat menemukan adanya force close di beberapa aplikasi. Salah satunya di aplikasi Geekbench 5, saya menemukan beberapa force close guys. Dan setiap saya tes dengan Geekbench 5, itu dia akan menutup di pertengahan tes secara berulang. Jadi di sini saya tidak menampilkan untuk tes dari Geekbench 5. Oke, dan langsung aja kita tes untuk gaming. Pertama di sini saya mainkan untuk Asphalt 9. Dan untuk settingan grafik yang saya dapatkan ada di paling rendah. Di beberapa permainan untuk game ini, saya masih menemukan adanya nge-lag 0, sekian detik. Namun tidak parah-parah banget kok, tidak sampai frame drop dan ataupun force close itu tidak sampai guys. Namun menurut saya ini performanya ya masih kurang sih. Lanjut untuk bermain PUBG Mobile, ini masih sama aja dengan Asphalt 9. Saya masih menemukan adanya nge-lag di beberapa momen. Namun masih wajar sih nge-lagnya cuma 0, sekian detik aja guys. Aku nggak tahu kenapa di Linet OS versi ini saya ngerasain kayak ada penurunan performa aja guys. Tidak seperti di Linet OS yang versi sebelumnya. Oh ya, dan di sini saya pakai HP Asus Zenfone Max Pro M1 yang varian RAM 3.32GB. Oke, dan itu untuk performa gamingnya. Di versi ini saya ngerasain agak kurang aja untuk performa gamingnya. Dan ya tidak sesuai dengan ekspektasi saya yang saya harapkan dari Linet OS itu performanya biasanya itu bagus. Namun di versi ini kayak agak kurang aja guys. Lanjut kita bahas untuk performa speaker yang diberikan oleh OS ini. Dan ini merupakan salah satu poin yang saya suka dari OS ini. Yaitu untuk kualitas audio speakernya itu cukup bagus. Ya, mengingat ini menggunakan base Android 11. OS ini memberikan performa speaker yang pas untuk bassnya pas. Dan saat kita pakai di volume penuh, ini juga masih oke. Tidak ada performa yang pecah. Lanjut untuk bug yang ada di OS ini guys. Dan selama beberapa hari saya menggunakan OS ini sebagai daily driver. Di sini saya menemukan ada kelemahan sih di OS ini. Yaitu saya beberapa kali menemukan adanya force close di beberapa aplikasi. Dan itu cukup mengganggu sih saat kita ingin buka aplikasi dan ternyata tidak ingin terbuka untuk aplikasinya. Selebihnya masih oke untuk konektivitas, masih bagus. Oke, dan untuk kesimpulan OS ini bagus untuk penggunaan ringan. Seperti untuk scroll-scroll di social media, untuk penggunaan chatting, dan penggunaan penggunaan ringan lainnya. Untuk gaming, OS ini tidak memiliki performa yang cukup bagus dan bahkan performanya itu sangat kurang. Oh ya, lagi-lagi ini masih yang versi unofficial ya. Semoga di versi yang ofisial ada sedikit perubahan dan ada peningkatan di bagian performanya. Untuk pengisalan, pertama kita masuk di recovery. Kemudian kita masuk di wipe dan kita pilih delvik, judge data system, dan juga vendor. Kemudian kita swipe untuk proses wipe datanya. Setelah proses selesai, di sini kita langsung aja masuk ke files dan kita pilih untuk OS ini. Setelah itu kita swipe untuk proses pengisalan. Setelah proses pengisalan selesai, di sini kita kembali lagi ke file dan kita install gaps karena yang saya install ini yang versi vanilla. Kemudian kita swipe untuk proses pengisalan gaps-nya. Dan setelah proses pengisalan selesai, kita bisa langsung pilih ripur system dan kita tunggu hingga masuk ke OS kita guys. Oke, itu untuk review Linet OS yang versi fork edition. Kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol like-nya. Kalau tidak suka, klik tombol dislike-nya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.